Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi guys, pagi ini saya mendapatkan tempat ya untuk berkunjung ke kelenteng ya, namanya Kelenteng Canza Nadi, Soe Gate Kiong, yaitu kelenteng yang berada di pinggiran sungai Musi Palembang, bagi yang belum tahu dan ingin tahu bisa berkunjung, menamun harus kita izin dulu, nggak bisa langsung, ya guys, yuk mari kita lihat ke dalamnya yuk. Kelenteng ini adalah kelenteng Kanudo atau Tridharma Chandra Nadi, Soe Goet Kiong, yang sudah ada sejak tahun 1773. Kelenteng ini dibangun pada masa Kesultanan Darussalam, Palembang, saat zaman penjajahan Belanda. Kelenteng ini berada di Kecamatan 10 Ulu, merupakan yang tertua di Palembang. Dari sisi dermaga pasar 16 hilir, kita bisa langsung melihat bangunan berwarna merah yang menyala di tepian sungai Musi dari seberang. Kelenteng Chandranadi ini digunakan dari tiga agama untuk berdoa. Ketiga agama dan kepercayaan yang diakomodiasi di kelenteng ini adalah Buddha, Tao, dan Konghucu. Beberapa altar di dalam kelenteng ini yaitu altar Dewi Makkopo atau altar laut, juga dikenal sebagai iblis. Dan Dewi yang memerintahkan iblis. Ada juga altar Buddha, Siddhartha Buddha Gautama, altar Bodhisitva yaitu Buddha masa depan. Altar Dewi Kanti, penjaga Dharma, altar Dewi Pausen Tate atau Dewi Uang dan Perawatan. Berikut juga ada altar Dewi Chin Hua Nian Nian atau Dewi Mek Kun, altar Jamlo On Raja Neraka dan altar Dewa Toa Pakun berbentuk harimau. Dan di belakang menara terdapat sebuah altar dengan koleksi berbagai patung yang dipercayakan oleh masyarakat. Dan altar Jus Hinkon, penjaga kota Palembang yang diyakini beragama Islam. Ada beberapa meja di depan pintu masuk, yang mana meja tersebut adalah tempat ibadah Dewa pertama atau kedudukan yang paling tinggi. Di dalam ada 12 meja dan setiap meja Dewa yang berbeda. Untuk beribadah ada runutannya, dari yang paling tinggi dulu kemudian baru Dewa yang lain. Sementara di bagian belakang kerenteng terdapat satu altar yang berisi kumpulan berbagai patung titipan umat. Kelenteng Chandra Nadi berperan penting dalam berbagai upacara keagaman masyarakat Tionghoa. Selama Kapitan Masih memegang kendali, semua upacara hari besar termasuk tahun baru Imlek diadakan di kuil Chandra Nadi ini. Diikuti dengan kuil di Pulau Kemarung di Sungai Musi. Bahkan, tradisi itu mulai dilakukan dan diteruskan hingga sekarang. Masyarakat Tionghoa penganut Buddha, Tao, dan penghucu, terutama yang mempunyai leluhur di Palembang, selalu merayakan Inlek di Chandra Nadi ini dan dilanjutkan ke Pulau Kemarung. Menurut cerita zaman dahulu, keberadaan kelenteng Chandra Nadi ini pernah dibom pada saat masyarakat Jepang. Dua pesawat Jepang penuh mencoba mengambung kelenteng ini. Itu karena dianggap sebagai basis gerakan bawah tanah masyarakat Tionghoa. Namun, tidak ada bom yang menasar dan mengerang sasaran. Kelenteng Chandra Nadi ini tetap bertubuka bagi setiap umatnya untuk beribadah. Sayangnya, jalan masuk ke kelenteng ini melalui pasar tradisional yang kunuh dan macet, sehingga turis akan kesulitan untuk mendatangi kelenteng ini. Tradisi setiap tahunnya yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa ini, yaitu berupa ritual pembersihan patung, yang mana mereka mencuci seluruh patung yang ada di dalam konteng. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap Dewa Demi yang turun dari langit. Jadi kita tahu, lokasinya berada di pasar 10 ilir. 10 ilir, Pak ya? 10. 10 ilir. 10 ilir ya, di depan tanah pesisir dari Sungai Musi ya. Jadi ada resta di budaya yang perlu kita ketahui saat ini. Di dalam kelenteng ini, selain menjadi tempat peribadatan juga bisa menjadi sarana untuk menampilkan pertunjukan kesenian khas Tionghoa, seperti baronsai, dan selain itu juga, para pengunjung bisa melihat berbagai macam adat upacara ritual di kelenteng khas Tionghoa ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton